Ya, ada ganti jalan permukiman dan rumah wago yang berada di sisi sungai Batanghari di desa Senaung, kecamatan Jambi Luar Kota. Kabupaten Merut Jambi terancam ablas. Sebagian tebing yang berada di bantaran sungai Batanghari di desa setempat kerap mengalami longsor, akibat tekenu ablas, terutama di saat hujan deras dan tingginya debit air sungai. Ganti-ganti, informasikan sekaligus menutup perjumpuan kita pada Burgol Hari Iko. Sampai jumpa pada Burgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Aberasi sungai yang terjadi di sisi sungai Batanghari di RT-02, desa Senaung, kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Merut Jambi, terlihat coklat memprihatinkan. Aberasi terjadi akibat adaran deras sungai Batanghari yang meluat, sehingga meruntuhkan tanah yang berada di sisi sungai, saat ikul lahan sekiru 7 meter dengan panjang puluhan meter tanah sudah runtuh, akibat pengikisan tanah di bantaran sungai Batanghari tersebut. Aberasi juga menyebabkan terjadinya permukiman dan banyak rumah di bantaran sungai Batanghari, di desa Senaung terancam ambruk ke sungai. Buagam mengaku sudah berulang kali melakukan soal operasi tersebut ke pihak pemerintah, namun hingga kini belum ada tangkapan. Peminggu yang dulu air ini kan naik, pasang. Jadi pas air naik sampai ke sini, begitu surut, tanahnya langsung amplas ke bawah. Bisa jadi amplas lagi, karena di sini kan dibawahnya agak agak gede, karena jalan pemukiman kurangnya itu 2 meter, 2 meter lah, 2 meter setengah sampai ke jalan. Wago khawatir jika tidak segera dilakukan upaya antisipasi dengan pembangunan turap atau beronjong di sisi sungai. Mako jalan dan pemukiman Wago terancam tegerus dan lambat laut ambruk ke sungai. Lopia Putri Sanjaya, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!